Halo teman-teman, sama datang di video pembelajaran Metode Penelitian dan Statistika Inferensial 1, Materi Special Correlation dan Multivariate Correlation. Materi ini juga dapat kalian baca di bab 15 buku Gravator dan Walnau. Perkenalkan, aku Tashi yang akan memandu video pembelajaran kali ini. Jika kamu hanya ingin mendengarkan bagian spesifik dari pembahasan materi ini, silakan klik timestamp ini ya. Selain menggunakan Spearman Correlation, terdapat dua teknik analisis lain untuk mengukur hubungan monotonik atau non-linear. Yang pertama akan aku bahas adalah Point Biserial Correlation, yang mengukur hubungan antara dua variable ketika salah satu variable menghasilkan skor berskala interval atau rasio, dan variable lainnya merupakan variable dikotomi yang hanya menghasilkan dua jawaban atau dua nilai. Kemudian, bagaimana cara kita menghitung menggunakan teknik analisis ini? Untuk mendemonstrasikan prosedurnya, kita akan mengacu pada kasus berikut. Sebuah pelitian dilakukan untuk melihat perbedaan antara individu dewasa tua dan dewasa muda terhadap kepuasan hidup yang dipersepsikan. Lima partisipan dewasa tua yang berumur di atas 70 tahun dan lima partisipan dewasa muda yang berumur antara 20-30 tahun diberikan tes kepuasan hidup dengan jangkauan skor 0-60. Data berikut diperoleh. Setelah membaca kasus tersebut, kita perlu melakukan tiga langkah berikut. Yang pertama adalah mengubah variable dikotomi pada kasus sebelumnya, yaitu kelompok dewasa muda dan dewasa tua, menjadi nilai numerik. Yang kedua adalah menggunakan prosedur menghitung menggunakan Pearson Correlation yang sudah dijelaskan pada video minggu lalu. Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan serta melaporkan data sesuai kaedah APA. Yuk kita bahas satu persatu! Tahap pertama adalah untuk mengubah variable dikotomi menjadi nilai numerik. Untuk melakukannya, kita perlu mengubah bentuk tabel menjadi long format seperti berikut. Kemudian, kita akan memberikan nilai numerik pada variable dikotomi. Sebagai contoh, kita akan memberikan kelompok dewasa muda dengan skor 0 dan kelompok dewasa tua dengan skor 1. Sekarang, kita sudah dapat melakukan tahap selanjutnya, yaitu menghitung dengan prosedur Pearson Correlation. Data pertama yang akan kita butuhkan adalah min dari variable tingkat kebahagiaan dan variable usia. Berdasarkan data, total dari skor variable tingkat kebahagiaan adalah 350 dengan jumlah sampel 10, sedangkan total dari skor variable usia adalah 5 dengan jumlah sampel 10. Kita akan menemukan bahwa min untuk tingkat kebahagiaan adalah 35, sedangkan min untuk usia adalah 0,5. Setelah menemukan min, kita dapat menghitung sum of squared deviations atau SS setiap variable dengan menjumlahkan skor yang dikurangi dengan min, lalu dikuadratkan. SS tingkat kebahagiaan yang dihasilkan adalah 1.282, sedangkan SS usia yang dihasilkan adalah 2,5. Terakhir, untuk mencari sum of products atau SP, kita perlu menjumlahkan skor X yang dikurangi min X yang dikali dengan skor Y yang dikurangi min Y. SP yang dihasilkan adalah 39. Setelah semua data terkumpul, kita dapat mencari nilai koefisien korelasi dengan rumus SP dibagi dengan akar dari SSX dikali SSI. Berdasarkan data, SP yang diperoleh adalah 39, SS dari variable tingkat kebahagiaan adalah 1.282, dan SS dari variable usia adalah 2,5. Kita akan mendapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,69. Untuk mencari efek size, kita tinggal menguadratkan nilai R. Efek size yang kita dapatkan adalah 0,476. Terakhir, kita perlu menginterpretasikan dan melaporkan data sesuai kaidah APA. Skor R yang kita dapatkan dari penghitungan, yaitu 0,69, menunjukkan bahwa korelasi ini tergolong korelasi kuat. Artinya, ada hubungan kuat antara tingkat kebahagiaan dan usia. Efek size yang kita dapatkan dari penghitungan, yaitu 0,69, 0,476 menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan sebesar 47,6% bahwa variabilitas atau perbedaan dalam tingkat kebahagiaan bisa diprediksi dari hubungannya dengan umur partisipan. Jika kita memproses data dalam software penghitungan, misalnya JASP, kita bisa memperoleh dua tabel berikut. Pada tabel Pearson Correlation, kita dapat melihat bahwa nilai R yang dihitung kurang lebih sama dengan apa yang telah kita peroleh dengan penghitungan manual. Selain itu, kita juga dapat langsung mengecek signifikansi korelasi ini dengan melihat nilai P yang diperoleh, yaitu 0,028. Angka ini lebih kecil daripada level of significance 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hubungan ini signifikan. Pada tabel Statistik Deskriptif, kita akan menggunakan nilai min dan standar deviasi setiap variable dalam laporan. Cara menuliskan kesimpulan yang sesuai dengan kaedah APA dapat dilihat pada kotak kuning ini. Individu dewasa tua atau variasi pertama dari variable kriterion melaporkan tingkat kebahagiaan atau variable predictor yang lebih tinggi daripada individu dewasa muda atau variasi kedua dari variable kriterion. Kesimpulan ini kita peroleh dengan membandingkan kedua min kelompok partisipan. Perhatikan bahwa kita harus melaporkan min dan standar deviasi dari kedua kelompok partisipan. Lalu, kita akan melaporkan hasil uji signifikansi hubungan. Karena hasilnya signifikan, kita akan melaporkan bahwa perbedaan min signifikan. Kita perlu mencantumkan nilai T yang diikuti oleh keterangan degrees of freedom, level of significance, dan effect size. Di sini, kita melihat bahwa nilai T-test dan effect size dilaporkan bersamaan. Mengapa demikian? Baik T maupun R-kwadrat harus sama-sama dilaporkan karena keduanya mengukur hal yang berbeda. Nilai T yang diperoleh dari T-test mengukur signifikansi statistik, sedangkan nilai R-kwadrat yang diperoleh dari Pearson Correlation mengukur effect size. Kedua nilai ini sama-sama dipengaruhi oleh ukuran hubungan atau nilai R. Namun, nilai T juga dipengaruhi oleh ukuran sampel. Dapat dilihat pada rumus T-kwadrat sama dengan R-kwadrat dibagi 1-R-kwadrat dibagi DF, bahwa nilai T dipengaruhi oleh degrees of freedom. Degrees of freedom dapat dihitung dengan rumus jumlah sampel atau n kecil dikurang 2. Dalam kasus ini, degrees of freedom yang didapatkan adalah 8. Sementara itu, nilai R-kwadrat tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel karena hanya menguadratkan ukuran hubungan. Namun, nilai R-kwadrat juga bisa diperoleh dengan menggunakan rumus R-kwadrat sama dengan T-kwadrat bagi T-kwadrat tambah DF. Alternatif terakhir yang dapat digunakan pada teknik analisis special correlation adalah V-koefisien. Teknik analisis ini mengukur hubungan antara dua variable dikotomi. Meskipun V-koefisien bisa digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variable dikotomi, prosedur yang umum digunakan adalah 2x2 C-square statistic. Materi terkait C-square akan kalian belajari pada mata kuliah MTSI 2. Lalu, bagaimana cara kita menghitung menggunakan teknik analisis ini? Untuk mendemonstrasikan prosedurnya, kita akan mengacu pada kasus yang sama. Namun, skor 0-30 dikategorikan rendah dan skor 31-60 dikategorikan tinggi, sehingga bentuk data yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Teknik analisis ini juga menggunakan tiga langkah yang sama seperti pada teknik analisis sebelumnya. Yang pertama adalah mengubah variable dikotomi menjadi nilai numerik. Yang kedua adalah menggunakan prosedur menghitung menggunakan Pearson correlation. Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan serta melaporkan data sesuai kaidah APA. Tahap pertama adalah untuk mengubah variable dikotomi menjadi nilai numerik. Untuk melakukannya, kita perlu mengubah bentuk tabel menjadi long format seperti berikut. Kemudian, kita akan memberikan nilai numerik pada kedua variable dikotomi. Sama seperti sebelumnya, kita akan memberikan kelompok dewasa muda dengan skor 0 dan kelompok dewasa tua dengan skor 1. Pada variable tingkat kebahagiaan, kita akan memberikan nilai rendah dengan skor 0 dan nilai tinggi dengan skor 1. Sekarang, kita sudah dapat melanjutkan prosedur penghitungan menggunakan Pearson correlation. Data pertama yang akan kita butuhkan adalah min dari variable tingkat kebahagiaan dan variable usia. Berdasarkan data, total dari skor variable tingkat kebahagiaan adalah 6 dengan jumlah sampel 10, sedangkan total dari skor variable usia adalah 5 dengan jumlah sampel 10. Kita akan menemukan bahwa min untuk tingkat kebahagiaan adalah 0,6, sedangkan min untuk usia adalah 0,5. Setelah menemukan min, kita dapat menghitung sum of squared deviations atau SS setiap variable. SS tingkat kebahagiaan yang dihasilkan adalah 2,4, sedangkan SS usia tetap sama yaitu 2,5. Terakhir, kita dapat menghitung sum of products atau SP dari kedua variable. SP yang dihasilkan adalah 1. Setelah semua data terkumpul, kita dapat mencari nilai keefisien korelasi dengan rumus yang sama. SP yang kita peroleh adalah 1, SS dari variable tingkat kebahagiaan adalah 2,4, dan SS dari variable usia adalah 2,5. Pada teknik analisis ini, karena pemberian nilai numerik sesuai dengan keinginan peneliti, tanda positif maupun negatif yang dihasilkan tidak memiliki makna. Kita tidak dapat menentukan apakah hubungan ini positif atau negatif. Namun, kita tetap dapat melihat kekuatan hubungannya, yaitu 0,41. Untuk mencari efek size, kita tinggal menguadratkan nilai R. Efek size yang kita dapatkan adalah 0,167. Terakhir, kita perlu menginterpretasikan dan melaporkan data sesuai kaedah APA. Skor R yang kita dapatkan dari penghitungan, yaitu 0,41, menunjukkan bahwa korelasi ini tergolong sedang atau cukup kuat. Efek size yang kita dapatkan dari penghitungan, yaitu 0,167, menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan sebesar 16,7% bahwa variabilitas atau perbedaan dalam tingkat kebahagiaan bisa diprediksi dari hubungannya dengan umur partisipan. Jika data kita proses dalam GISP, kita bisa memperoleh dua tabel berikut. Pada tabel Pearson Correlation, kita dapat melihat bahwa nilai R yang dihitung kurang lebih sama dengan apa yang kita proleh dengan penghitungan manual. Selain itu, kita juga dapat langsung mengecek signifikansi korelasi ini dengan melihat nilai P yang diperoleh, yaitu 0,242. Angka ini lebih besar daripada semua level of significance, sehingga hubungannya tidak signifikan. Namun, hasil dari signifikansi ini bisa jadi tidak tepat karena kita memberikan skor 0 dan 1 pada kedua variable. Apabila kita memberi skor 0 dan 10, bisa saja hubungan yang ditemukan akan signifikan. Oleh sebab itu, pada umumnya, peliti akan menggunakan teknik analisis C-square yang dapat memberi hasil yang lebih akurat. Pada tabel statistik deskriptif, kita akan menggunakan nilai min dan standar deviasi setiap variable dalam laporan. Cara menuliskan kesimpulan yang sesuai dengan kaedah APA dapat dilihat pada kotak hijau ini. Sama seperti sebelumnya, individu dewasa tua melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi daripada individu dewasa muda. Lalu, kita akan melaporkan hasil uji signifikansi hubungan. Karena hasil yang ditemukan tidak signifikan, kita akan melaporkan bahwa perbedaan min tidak signifikan. Kita perlu mencantumkan nilai T yang diikuti oleh keterangan degrees of freedom, level of significance, dan effect size. Nilai T dapat dicari menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hasil dari penelitian korelasional tidak selalu menunjukkan hubungan yang murni antara dua variabel. Bisa saja, kedua variabel yang diteliti juga berinteraksi dengan variabel lain. Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian korelasional multivariat. Meskipun jenis penelitian ini melihat hubungan antara tiga variabel atau lebih, peneliti dapat melihat secara spesifik hubungan antara dua variabel dengan mengontrol variabel ketiga. Di sini, peneliti dapat melakukan kontrol statistik menggunakan bentuk software setelah memperoleh data. Pada video ini, aku tidak akan menjelaskan prosedurnya, tetapi hanya akan menjelaskan konsepnya karena prosedur ini biasanya tidak ditanyakan dalam ujian. Terdapat dua teknik kontrol statistik, yaitu partial correlation dan part correlation. Peneliti juga dapat secara sengaja mengkaji hubungan antara tiga atau lebih variabel tanpa melakukan kontrol statistik. Pelitian ini disebut dengan multiple correlation. Kontrol statistik pertama adalah partial correlation yang mengukur hubungan antara dua variabel sambil mengontrol pengaruh dari variabel ketiga. Dalam hubungan ini, variabel ketiga mempengaruhi predikter dan kriterion. Teknik kontrol yang digunakan peneliti adalah konstansi, yaitu dengan menyamakan tingkat variabel ketiga pada semua variabel. Misalnya, peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan antara tingkat konsumsi makanan dan tekanan darah. Namun, peneliti mencurigai bahwa ada variabel ketiga yang mempengaruhi hubungan tersebut, yaitu berat badan. Tingkat konsumsi makanan dapat meningkatkan berat badan dan berat badan dapat meningkatkan tekanan darah. Untuk itu, peneliti dapat melakukan partial correlation untuk mengontrol variabel ketiga sehingga dapat memperoleh nilai hubungan yang sesungguhnya antara kedua variabel yang diteliti. Kontrol statistik kedua adalah part correlation atau yang sering disebut juga sebagai semi-partial correlation. Kontrol statistik ini mengukur hubungan antara dua variabel sambil mengontrol pengaruh variabel ketiga. Namun, berbeda dari partial correlation, variabel ketiga hanya mempengaruhi salah satu dari kedua variabel yang diteliti. Misalnya, peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan antara kemampuan berbicara dan memory span. Akan tetapi, kemampuan berbicara sangat bergantung pada usia. Semakin dewasa, kemampuan berbicara juga semakin meningkat, sehingga hubungan ini dapat mengontaminasi hasil penelitian. Untuk itu, peneliti dapat melakukan part correlation untuk mengontrol variabel ketiga, sehingga dapat memperoleh nilai hubungan yang sesungguhnya antara kedua variabel yang diteliti. Terakhir, sebuah penelitian dapat bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel atau predictor dengan beberapa variabel lain atau kriterion. Peneliti tidak melakukan kontrol statistik pada salah satu variabel. Jenis penelitian ini disebut dengan multiple correlation. Misalnya, peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan antara aktivitas bermain komputer game dan tingkat kepercayaan diri serta tingkat agresi. Aktivitas bermain komputer game berperan sebagai predictor, sedangkan tingkat kepercayaan diri dan tingkat agresi berperan sebagai kriterion. Sekian penjelasan materi special correlation dan penelitian korelasional multivariat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga hasil ujian teman-teman bisa maksimal ya! Terima kasih telah menonton!